Hai balik lagi di Inakirana channel Di video kali ini aku mau share salah satu kue kering yang wajib ada di hari lebaran nanti Ini castengel, aku buat versi premium dengan menggunakan keju tua edam Dan ini tanpa cetakan, jadi membuatnya super gampang dan praktis Rasanya pastinya enak dan super ngeju Jadi kalau kamu pecinta keju, wajib nonton video ini dan praktekkan setelahnya So you have to watch this video, check this out So guys berikut bahan-bahannya Yang pertama ada butter atau mentega Ini aku menggunakan full butter ya Kemudian ada terigu, aku menggunakan kunci biru dan aku campur dengan susu bubuk Kemudian ada 2 butir kuning telur Selanjutnya, nah ini nih keju edam tua ya Kalau kalian mau yang versi ekonomis bisa menggunakan keju shadar Nah sekarang kita masuk ke prosesnya Siapkan wadah yang cukup besar Kemudian masukkan mentega atau butternya Kalau mau lebih ekonomis, mau versi ekonomis bisa diganti dengan margarin Kemudian masukkan yang namanya kuning telur Nah ini dimixer hingga tercampur rata sampai menteganya itu lembut ya Tapi tidak usah terlalu lama Ini menggunakan speed yang paling rendah aja Terima kasih telah menonton! Kemudian aku akan masukkan keju edam tua Jadi ini keju edam tua yang sudah aku parut ya Atau kalau kalian mau aroma castengelnya itu lebih mencolok lagi Lebih ngeju lagi bisa ditambahkan keju parmesan Atau nih misal mau buat versi yang ekonomis aja bisa diganti dengan full keju shadar Itu juga sudah enak ya Nah ini diaduk hingga tercampur rata dengan menggunakan spatula aja Selanjutnya aku masukkan bahan keringnya Nah untuk bahan keringnya aku pakai dua macam aja Terigu protein rendah atau kunci biru ya Kemudian ditambahkan dengan susu bubuk Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah Nah ini diaduk pakai spatula atau sendok kayu ya Untuk bahan keringnya bisa dimasukkan secara bertahap aja Jadi jangan sekaligus Dan jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu Jadi kalau ada terigu yang menggumpal Tidak terikut masuk ke dalam adonannya ya Selanjutnya karena adonannya sudah mulai berat Aku akan menggunakan tangan ya Nah disini aku pakai hand gloves Kalau misalnya tidak punya hand gloves Bisa dipastikan tangannya itu benar-benar sudah bersih ya Apalagi kalau untuk dijual biar lebih higienis Tangan kita harus benar-benar bersih Nah ini diuleni sampai adonannya itu tercampur rata Dan teksturnya itu bisa untuk dipulung Atau bisa untuk dicetak Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Nah ini adonannya aku bentuk petak seperti ini ya Ini karena aku tidak menggunakan cetakan Jadi hanya dipotong-potong aja ya Jadi lebih praktis Nah ini bisa digilas dengan menggunakan rolling pin Seperti yang terlihat di video Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian sebelum dipotong Aku akan mengoleskan bagian atasnya dengan menggunakan kuning telur ya Nah ini dioles rata aja ke seluruh permukaan adonan Kemudian aku akan menaburkan keju shader pada bagian atasnya Nah ini langsung aku parutkan keju shader pada bagian atas permukaan adonan yang sudah diolesi dengan kuning telur tadi Nanti tinggal diolesi dengan kuning telur ya Nah ini di dalam adonan yang sudah diolesi dengan kuning telur ya Nah setelah rata semuanya tertutup dengan keju shader Selanjutnya aku akan memotong adonan ini ya Untuk lebih gampangnya kalian menggunakan papan seperti ini sih atau bisa diukur ya Jadi biar ukurannya itu sama rata Selanjutnya aku menggunakan scraper ya Untuk mengangkat adonan ini Kemudian memindahkannya ke atas loyang yang sudah di alasi silpat Atau bisa di alasi baking paper atau yang sudah diolesin dengan mentega atau margarin ya Nah ini ditata aja di atas loyangnya berjarak Nah untuk memanggang kastengel biar hasilnya itu renyah Kita menggunakan api yang kecil aja dengan waktu yang agak lama ya Jadi nanti hasilnya itu akan lebih renyah Kemudian akan terlihat bintik-bintik kejunya Apalagi kalau pakai keju edam Itu akan terlihat bintik-bintik di dalam adonannya atau di dalam kastengelnya ya Nah seperti itu itu tandanya kejunya udah crunchy Ini enak sekali teksturnya crunchy terus lembut juga Pokoknya kalian harus cobain deh Yaudah deh segini aja video aku kali ini Semoga menginspirasi ya semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya